Tidak sama dengan seperti yang kemarin, jadi memang Kepulauan Stimulon ke-4 tahun 2022, tentang pendapatan itu yang paling fundamental. Karena ini lah yang menjadi sumber daerah untuk menggerakkan pelanjaya daerah sebagai tahun 2022, dan juga menjadi semua alat ukur bahwa apakah di tahun 2023, kenaikan PAD yang sudah terdapat kemarin itu semilai hampir 1 tahun itu mungkin akan tercapai. Dan tergambar dari kepulauan realisasi Desember 2022 kemarin itu kita bisa mencapai takdir yang sudah di bercanakan pada tahun 2022. Jadi keseluruhan item mulai dari pendapatan khas di daerah dan pendapatan khas di daerah, itu ada beberapa item yang mempunyai menikah bahkan 100% dan juga mempunyai secara keseluruhan dari tanggian 100% yang mampu direalisasikan ke 90% dan kemudian mempunyai daya belanja dan pendapatan transport juga terjadi sehingga pendapatan transport jadi kita berharap lebih intens lagi untuk membangun operasi para daerah kemajuan sosial, beberapa item yang terhadap ini mereka mau aktifakan hikmah fisikal nasional dalam menghubungi pendapatan transport ke daerah kemarin sosial-sosial. Kalau secara keseluruhan untuk kinerja Bapenda di tahun 2022 seperti apa? Terima kasih telah menonton!